Intro Anak-anak juga bisa stres Apa ciri anak-anak yang stres selama situasi karantina ini? Perilaku mereka berubah Ketika Anda mencermati ada perubahan perilaku pada si kecil Anda bisa memahami bahwa jangan-jangan si kecil stres Apa sumber stres atau stressors pada si kecil? Stressors yang bisa Perubahan kehidupan Yang tadinya mereka ke sekolah ketemu teman-teman Di TK-nya atau di KID-nya mereka tiba-tiba gak ketemu Biasanya di hari ketiga keempat mereka akan cerita tentang miss-nya Tentang teman-temannya artinya dia sudah mulai kangen Maklum anak-anak pada saat stres mereka tidak mampu menceritakan Tentang perasaan atau stresnya mereka Anak-anak butuh dibantu untuk memahami apa yang mereka rasakan Yang kedua tekanan Ya tekanan pada saat anak berhubungan dengan orang tua yang penuh konflik Misalnya orang tua yang stres Berupakan sumber tekanan tersendiri bagi anak Kemudian ada yang namanya Konflik yang dialami anak Terkait relasinya dengan siblingnya Dengan kakak atau adiknya Atau jangan-jangan dia frustrasi Ingin bermain di luar rumah gak bisa Ingin bermain dengan teman-teman di sekolah dia udah gak pernah ketemu lagi Nah semua ini sumber stres tersendiri bagi si kecil Sayangnya anak kecil Bila stres mereka tidak paham mereka sedang stres Bahkan ayah dan buddha jangan-jangan tidak paham bahwa anaknya sedang stres Apa cirinya Perilaku mereka berubah Dan saya punya gambaran buat anda Ini Ya Tiba-tiba mood anak jadi mudah swing Ya moodnya jadi jelek Mudah marah Nangis Yang kedua Ya mereka jadi takut perlebihan mungkin Bahkan yang ketiga Jadi mudah menangis Malah ada yang betul-betul nempel Kling sama ibunya kemana-mana ibunya pergi Ya bundanya mau ke kamar mandi diikutin Bundanya mau tidur diikutin Bundanya mau makan diikutin Jadi kling karena takut kehilangan Takut berpisah Ya anak semakin insecure Tidurnya berlebihan atau malah terbangun pada saat tidur Ya perubahan perilaku ini terjadi Tolong dicermati Setelah masa karantina maka Anak sedang mengalami stres terkait karantina Atau jangan-jangan anak mulai menghindari Kegiatan yang tadinya dia sukai Atau dia menarik diri Dari kegiatan-kegiatan yang dia sukai Dan aktivitas makannya terganggu Nah kalau ciri-ciri tadi sudah muncul pada sekecil Jangan-jangan Sekecil anda sedang stres Nah apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan pada saat sekecil stres Yang pertama pahami Apa yang mereka rasakan dari hati ke hati Hadir untuk mereka just be there Kemudian yang kedua Pastikan bahwa anak tetap memiliki kegiatan yang sehari-hari dulu mereka lakukan secara regular Dan yang ketiga Pastikan si kecil terpenuhi kebutuhan akan istirahatnya Ingat kebutuhan tidur sesuai dengan usia anak Kemudian terpenuhi kebutuhannya akan bermain Ingat anak-anak di usia players 2-6 bermainnya sampai 5 jam loh per hari di usia bermain Dan pastikan nutrisinya juga terpenuhi Nah sekian dari saya ayah dan bunda Gunakan waktu karantina ini sebagai quality time Quality time bersama suami dan anak-anak di rumah Gunakan waktu ini untuk mengenal pasangan dan anak-anak lebih dalam Selamat menikmati waktu-waktu anda bersama pasangan di rumah Saya Sikol Rosina Ferauli Sampai ketemu lagi Bye